Menyusuri perkebunan kopi muria, desa Cholo, kecamatan Dawe, Kudus, puluhan mahasiswa asing asal delapan negara Asia Afrika melihat langsung proses produksi kopi tradisional. 22 mahasiswa asing ini langsung mempraktekan menanam bibit kopi yang tumbuh di wilayah Pegunungan Muria. Didampingi pemandu jelajah kopi muria, mahasiswa asing ini diajak langsung melihat proses okulasi pohon kopi yang sudah tak produktif agar dapat berproduksi lagi secara maksimal. Tak ada perkebunan kopi di daerah asalnya menjadi pengalaman pertama bagi para mahasiswa asing tersebut. Jika biasanya hanya menikmati kopi, mereka tak menyangka kali ini bisa melihat prosesnya langsung dari perkebunan kopi muria. Bagus sekali ya, itu mungkin itu pertama kali saya belum pernah lihat pohon kopi sebelum hari ini. Tapi sekarang ya saya bisa bagaimana proses kopi. Kegiatan kunjungan di kebun kopi muria merupakan serangkaian acara Living in Asia yang diadakan Universitas Muria Kudus. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan potensi lokal kopi muria agar kopi muria semakin mendunia. Kita kenalkan mereka dengan kopi muria dan ternyata kesan mereka sangat positif sekali. Mereka melihat bahwa kopi muria ini dimiliki rasa yang berbeda. Bahkan mereka merasa bahwa di negaranya menikmati kopi tapi gak tahu kebun kopi itu seperti apa. Tak hanya di kebun, para mahasiswa asing turut diajak memilih biji kopi yang berkualitas untuk langsung di roasting sebelum menjadi bubuk kopi Arabica khas muria. Lelah berkecimpung dengan kopi, kegiatan tersebut ditutup dengan menikmati seduhan kopi-kopi panas khas muria yang diseduh secara tradisional. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih.